Dikejutkan seorang wanita di Palembang, Sumatera Selatan terkapar di pinggir jalan di kawasan kecamatan Ilir, Timur Tiga pada Jumat pagi. Wanita ini pertama kali ditemukan oleh anggota TNI Babinsa saat sedang melakukan giat patroli di jalan dalam kondisi tidak sadarkan diri diduga dalam pengaruh minuman keras. Lihat, ini bukan rampokan. Karena ada emas di tangan, ada emas di kaki, HP-nya. Dibetakkan sampingnya. Kondisinya sadar tadi. Kondisinya tidak sadar karena di keminuman tadi. Infus seorang pasir. Tak terima telah di fitness sebagai pelakon dan dipermalung. Empat tersangkan di 20 orang laku komponen. Lamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah suasana di jalan Sirnaraga, Kelurahan Delapan Ilir, kecamatan Ilir, Timur Tiga pada Jumat pagi. Seorang wanita yang belum diketahui identitasnya ini terkapar di pinggir jalan dalam kondisi tertidur bahkan tidak sadarkan diri. Wanita yang menggunakan baju singlet berwarna hitam dan tertutup kain handuk ini sempat menjadi tontonan warga di sekitar lokasi. Wanita tersebut pertama kali ditemukan oleh anggota Babinsa Kelurahan Pipareja saat sedang melakukan giat patroli di jalan. Anggota Babinsa Kelurahan Pipareja, Sertus Roydi, mengatakan perempuan tersebut diperkirakan berusia 19 tahun dan bukan korban perampokan. Setelah melihat kejadian itu, anggota TNI Babinsa membantu mengangkat wanita tersebut ke dalam mobil untuk diantar ke rumah keluarganya. Ini bukan perampokan, karena ada emas di tangan, ada emas di kaki, HP-nya di belakang di sampingnya. Kondisinya sadar tadi? Kondisinya tidak sadar karena di keminuman tadi, aku tahu emang dia masih hidup, emang hidup dia. Namanya lemas tadi. Kalau dipikirkan umurnya itu sekitar berapa? Anak kuliah, kurang lebih 18 atau 19 tahun itu saja. Kenapa aroma minuman keras? Ya, karena agar-agar minuman itu, bau-nya beda. Beda. Ini maldia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramer Apriyamsya, PPTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!